Kita mau beli yang mana dulu? Kita mau beli yang regular ya Regular ini minim gambar ya Satu set aja ya Jadi add to cart dulu kalo kalian masih mau belanja gitu ya Nah sekarang kita beli yang engine fashion Yang set atau yang random? Yang set dong Sekarang ini add to cart juga berarti Udah kita go to cart karena udah selesai ya Jadi kita beli satu set yang regular sama satu set yang engine fashion Puluh ya Eh tapi ini belum sama shipping fee ya Tapi kalo shipping fee ke Korea kan gratis Jadi kalo kalian kirimnya ke Korea Ke alamat Korea gitu ya guys itu Minimal 50 ribu won itu free shipping gitu Free ongki Biasanya 2-3 hari Tapi sebenernya sih sepengalaman saya Kalo sesama Korea tuh Apalagi di Seoul ya Itu sehari nyampe sih guys Belum sehari nyampe Jadi kalo dikirim hari itu Siangnya tuh udah nyampe gitu Cepet banget Nah sekarang shipping requestnya nih Ini sekarang baru loh ini Terakhir gak ada Oh iya iya Nah iya kan Oh iya iya Jadi ini tuh bisa request Misalnya please contact kali ya Tapi kalo misalnya Kalo misalnya ke global kan Biasanya pake FedEx atau DHL Gak ada Ini mungkin karena kirim ke Korea kali ya Mungkin With the Receiver Kayaknya please contact aja ya yang paling ini Terus Beeper Shop Cashnya Gak dulu ya Terus terus udah ya Jadi ada 2 item Karena kita set 2 set ya Jadinya Shipping fee nya gratis Karena sesama Korea Dan lebih dari 50 ribu won Nanti akan dapet Cashback sebesar 1.600 won Ya Nah ini metodenya nih Kita pake Jadinya debit atau credit card ya Ya Oke Terus kita Agree To all the And then Pay Ini untuk nunjukin juga ya Biasanya kan kita pake Paypal kan Nah ini kalo pake debit card Nah ini kan kalian nih Gak liat kan Biasanya pake Visa kan kalian Nah kita view more guys Nah ini baru ada nih Visa Ini Master kan Master card ya Nah kayaknya Master card gitu Iya Tapi saya Visa guys Iya silahkan Pake Visa Nah ini masukin aja ya Sama Jangan lupa nih Ngekeliatan Gree dulu Oke Nah ini card number Payment in process Agak lama Oke Jadi karena saya pake kartu mandiri Karena saya orangnya mandiri Jadi nanti tunggu kodenya ya Kode verifikasinya Ya Nah kalo udah dapet Tinggal dimasukkan Oke Yeay Berhasil Jadi kita udah beli 2 set Nah sekarang karena kita udah beli Kita berhak untuk mengikuti event ya Ya Berbagai event travel Kalo kita balik ke Homepage Homepage Ini ada kan video call fans and travel Nah itu kita klik aja langsung Nah ini kebetulan Kalo kalian ikut yang sebelum pre-order berakhir ya Itu kalian bisa ikut yang tanggal 30 Mei ya Ya Itu per membernya 1 menit Seperti biasa Jadi ada 7 menit Karena ada 7 member Insya Allah hadir semua ya Bismillah Bismillah Nah ini eligibilitynya itu Minimal 1 ya Jadi kalaupun belinya 1 Tapi engine version itu bisa juga Jadi dia tidak diskriminasi ya Ya Tapi belum belum menang Ya Tergantung luck Nah sekarang Waktunya itu dari tanggal 24 April Sampai 21 Mei Berarti sampai titik darah penghabisan ya Ajik Waktunya tapi waktu Korea ya Ya betul hati-hati Berarti kalo di Indonesia itu diam 10 malam Hmm Jadi kalo masih galau tuh Cuma bisa galau sampai 10 malam ya guys Hmm Terus announcementnya tanggal 22 nya jam 8 malam Berarti di kita 6 sore ya Hmm Nah nanti itu akan ada di notice Jadi harus kita cek sendiri ya Hmm Umumannya itu Nah ada 50 Lumayan banyak video call Terus ini how to enter Nah kita tuh harus punya Kasih informasi ini Jadi katanya kan kalo yang gak punya kakau gimana Ya bikin dulu gitu ya Hmm Hmm Terus harus sama Ini nanti akan ada sih di formnya Ini bentuk ID nya apa aja Paspor Ya Kalo untuk international Hmm Yang suka nanya kan Kak kalo gak punya paspor gimana Ya mau enter nya sih bisa Tapi nanti pas verifikasinya Iya susah ya Kalian kan gak punya Gak punya ID Bisa jadi di anulir gitu ya Di disqualifikasi Iya Nih kan ada yang harus pentingnya Kita beli nya Ya Yang jualan Ya gak maaf-maaf Gak bisa gitu ya Ya betul Jadi mending kalian sign up dulu Terus pake wifershop account Untuk beli Bisa pake debit card player nya Iya Bisa pake kartu ATM Kalo pake kartu ATM itu gak harus sesuai nama kalian Kayak misalnya kalian gak punya ATM ATM punya ATM nya Ibu kalian gitu Nah itu bisa kok gak masalah ya Jadi kalo untuk pembayaran itu gak harus sama Hmm Nah kalo English ini Pake nama yang ada pokoknya di paspor kalian Jangan kalo misalnya Namanya Nur Terus di Di enter nya light gitu Gak bisa Nabina Nabina Ya gak bisa Intinya untuk verifikasi nya nih Sampai sebanyak ini tulis tentang verifikasi nya Berarti kalian tuh memang harus hati-hati gitu ya Harus sama persis gitu Ya Nah kalo kalian cancel abu Kan tadi kalo masih order bisa cancel kan Nah kalo kalian cancel itu Raffle kalian juga tercancel gitu ya Ya Nah Jangan terus udah gitu Ah ini biar bisa ikut Raffle aja Ah Ya gitu kan Habis udah entry Raffle terus di cancel Ah gitu gak bisa Ya soalnya nanti gak Padahal saya gitu Pernah ya Pernah ya Pernah ya Tapi udah pengumuman sih Gak masuk ya Karena udah tau gak masuk Tapi ini Kok gini ya If you enter the Raffle Those albums can't be accepted For returns Or cancelled Even if you did not win Ini mungkin karena pengumumannya setelah Dikirim kali ya Entahlah Semoga gak di blacklist ya Enggal lah ya Gak tau ya Hahaha Oke Jadi kan tadi kita misalnya Pesan satu set album kan Nah nanti satu albumnya Itu akan di HALT ya Ya Jadi gini Sistemnya kayak gitu Dia ternyata Excluding one album necessary for the fans We will deliver to the others who submitted With your order after the event ends Tapi ini cuman yang menang kali Yang menang Raffle Ya yang menang dong Kalo gak Menang ngapain di HALT Hahaha Hahaha Jadi ini fans sign Eh fan video call nya tuh Termasuk fans sign ya Please be aware that It will be considered you Accept that your album Will be open Gitu ya Jadi gak cancelled dong ya Kasih sayang banget kalo dia Tentangan dari plastik Hahaha Nih Desain album will be delivered After video call fans sign Additional shipping cost nya Nah If But if additional shipping cost Is due to customers Incorrect Incomplete information Refusal to pay There is not being able to Born by the customer Oh ini mah kalo gak sesuai aja Tapi kalo alamatnya udah sesuai Dan lain-lain Itu shipping fee nya Ditanggung sama Weverse ya Ya Oh bukan kalo tadi kan Pake CJ Mhmm Kalo yang album biasanya Tapi ternyata sign albumnya Via Inomast Tengah tahun ini Apa nih Apakah anak perusahaan Ya Karena entrusted Terpercaya Dipercaya oleh Weverse Company Mening ini banget ya Jadi ini kakotok mobile Kalo gak punya kakotok gimana Harus bikin dulu ya guys Ya Gampang loh Kalo kakotoknya gampang Gak kaya Wechat Ya Ampe harus pake calo ya Terus udah gitu gak kepake Calonya ngechat dulu lagi Blok ya blok Nah ini nih valid photo ID nih Jadi Kalo untuk yang Pake Non korea Non korea Passport atau residence card Tapi residence card ini Kalo kalian tinggal di korea ya Dan ID Kartu pelajar Itu gak boleh ya Terus fotokopian juga gak boleh Pokoknya Harus yang asli Ya Nah Terus ini SIM juga gak bisa Ini kayaknya Untuk orang Indonesia nya Nah harus valid ya Jadi kalo kalian udah expired Perpanjang dulu gitu Ya harus perpanjang Terus Udah sih itu aja kayaknya ya If the video call connection fail 2x Pastiin signal nya bagus ya Ya Alright 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 Mari kita enter Raffle nya Endak Blank Assalamuala 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 By album kan udah ya Jadi kita langsung enter Raffle aja Nah Ini nanti akan Redirect ke Weverse account kalian Yes Nah Kalo udah Kalo saya kan selalu sign in nih Jadi udah bisa langsung Ini isinya sama semua sih sama tadi ya Jadi kita tinggal enter Raffle Biasanya udah auto fill sama mereka Karena ngelink dengan akun Weverse Nah kalo nanti udah waktunya Apa tuh namanya nih Kan kita belum enter nih Hmm Jadi kita belum bisa cek Raffle statusnya Kita Kita lihat ya You haven't entered Kan Karena kita belum enter Nah Mari kita enter Enter Raffle Nih ini sama Keterangannya Nah Ini Untuk Aplikasi Informasinya Itu udah auto refill ya 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 Autorefill Autofill Refill Esteh kali Nice Yang tinggal kalian isi itu Tinggal Tanggal lahir Hmm Sama Kakakotok ID Untuk format Tanggal lahirnya Ini YYYYMMDD MMDD Jadi 4 angka Tahun lahir Habis itu 2 angka Bulan lahir Baru 2 angka Tanggal lahir Jadi misalnya Kalau kalian itu Misalnya Enhypen Enhypen itu kan 30 November 2020 ya Berarti isinya 2020 11 30 Gitu ya Ya Begitu caranya isinya Kalau saya Berarti gimana guys Oke Nah terus Isi Kakotok ID nya Nah tuh lihat deh Pilihannya nggak ada kan Cuman ada Kakotok ID Artinya Kalian wajib Mempunyai Kakotok ID Gitu Kakotok ID nya Dari mana sih Account Cara ngelihatnya itu Pertama kalian Klik dulu Yang 3 titik Iya 3 titik yang bawah Terus di kanan paling atas Kan ada settings tuh Tambang ikonnya Nah klik Sudah Habis itu Di sebelah profilnya kan Ada settings tulisannya kan Iya Nah settings Klik Iya kan Ada Kakotok ID Consent Consent Dan understand Both notice Walaupun tidak dibaca Jadi kalau mau dirangkum Yang sama itu harus nama Sama dengan Weverse Account Tanggal lahir Sama nomor HP Yang boleh beda itu adalah Data pembayaran Pakai kartunya itu Kalau namanya beda Enggak pasalah Sama pengiriman Kalau namanya beda Dan nomor HPnya beda Itu enggak masalah Gitu ya guys Sekarang kita apply Bismillahirrohmanirrohim Wih Ini udah ada ya Iya Lalu guys Ada satu lagi sebenarnya Apa itu Jadi Kalau kalian masuk ke Weverse Enhypen Terus kita klik disini Ada announcement ya Ada tentang Special Showcase Nah Showcase-nya itu Tanggal 22 Mei Ketika pengumuman ya Ketika pengumuman fansite Itu di Korea University Gymnasium Hoa Jong ini Gymnasium Nah Ada online streamnya juga nanti Hmm Kemungkinan mungkin di Weverse Life ya Enggak tahu tapi bayar atau enggak Kayaknya enggak bayar dong ya Enggak Enggak tahu sih Terus Gimana caranya Ada dua round Jadi pertama itu untuk engine membership Kita kan engine kan Jadi kaya pas Revel buat konser Ya Jadi Dari tanggal 25 Tapi kok belum buka ya Besok ya Sampai tanggal 23 Hari ini udah buka Hari ini Tapi enggak ada Enggak ada revelnya Nah announcementnya itu tanggal 3 Mei Nah Kalau misalnya enggak masuk Kalian bisa ikut yang second round Jadi untuk purchasernya Jadi Kalian enggak masuk Kalian bisa ikut yang ini Itu tanggal 4 Mei sampai tanggal 15 Mei Pengumumannya tanggal 17 Mei In person ya guys Jadi kalian harus dateng Jadi jangan Ya jangan coba-coba ya Ah mau coba-coba ah gitu Tapi enggak bisa dateng ke koreanya Please jangan Jangan Ya jadi ternyata memang Baru keluar ya Pengumuman tentang showcase Dan bisa dilihat di sini Ternyata walaupun ini khusus membership holder Harus beli juga guys Bahkan belinya di link yang berbeda Luar biasa ini pencarian TAR Kena prank Kena prank Anda pikir bisa ini Apa Begitu gampangnya Iya Tidak tentu saja Tidak pemirsa Jadi ternyata Oh mulai bukannya tuh jam 2 kemarin ya Ternyata kita kecepetan Kita terlalu pagi Kita terlalu bersemangat Terlalu semangat Jadi ternyata kemarin tuh Karena kita kecepetan Jadinya Link untuk beli album yang khusus Apply showcase Itu belum ada ternyata Ya Ternyata baru muncul nih guys Jadi disini tuh syaratnya Selain kalian itu membership holder Kalian harus beli Di link spesial ini Tapi tetep ya sama kayak yang fansign Bahwa beli satu pun bisa Bisa apply Bisa menangnya belum tahu Tetep kembali lagi Nah ini Ini ada gak? Ininya berapa orang ya? Seribu orang Oh tuh Seribu orang yang akan dipilih Berarti sebenarnya kemungkinannya lebih besar ya Iya kemungkinan lebih besar sih Jadi ini tuh bisa apply sampai 30 April Dan announcementnya itu tanggal 3 Mei Gitu ya Ini application linknya Kalau kita klik Itu Kita Tidak Memenuhi syarat Mana nih kok Nah Gak bisa nih guys Karena kita belum beli di link yang spesial showcase Kemarin tuh kita cuma beli di link biasa Iya Kita tidak tahu soalnya Jadi kita langsung Beli aja ya Di yang Nih Sudah muncul Spesial showcase set Random Dan juga ternyata Ada juga yang engin versionnya ya Hmm Kalau dari harganya sih sama guys Gak beda Cuman Kalau kita lihat disini keterangannya Dia tuh tetep dapet nih Pre-order benefitnya Sama persis Sama yang kemarin Tapi Dia itu Gak bisa Dipakai juga Untuk enter fansline raffle Jadi Kalau kalian mau ikut dua-duanya Harus beli dua kali Luar biasa Isinya sih sama ya guys Gak ada yang berbeda sama sekali Mari kita coba saja peruntungan ini Bye ya Ini kita add to card Terus Kita beli juga ya Engine version By now Add to card lagi By the way Kemarin belum dibandingin ya Harganya sama Harga Yang Album sebelumnya Hmm Jadi apakah lebih mahal Atau lebih murah Ternyata lebih mahal Hmm Yang manifesto day one tuh 17.800 won Yang dark blood itu 19.300 won Lumayan naik ya Efek ini Krisis Apa? Krisis energy Krisis energy Eh ini first album Belum ada by the way Oh my god Apakah nanti akan Dirilis berbeda Oh my god Ya of course Mereka mencerita HR Oh my god Aduh Believe tuh Aduh gak mikir international fans ya Belinya kan seketeng-seketeng jadinya Kalau ini fans ini sama Hmm Cuman yang regulernya aja Yang lebih mahal Hah Kenapa ya? Apa pembedanya? Jumlah halamannya sama gak Jumlah halaman photobooknya? Kalau yang itu kan 92 ya Yang dark blood Hmm Kalau yang manifesto Bahannya apa lebih bagus ya? Enggak sih Ini Tuh 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 92 juga sama Hmm Lah Luh Apa yang menyebabkan? Krisis energy emang Efek krisis energy Oke Oke Kita check out ya Check out Seperti Dark blood Special showcase set Sama Yang engine set version Special showcase Dua-duanya Kita check out Ini apa ini? Oh ini Ternyata Buat collection Apa tuh namanya? Data Data collection Oh ini setuju apa enggak? Iya Setuju aja Iya Mau gimana lagi? Enggak sih gak bisa beli Kemudian Wah kok jadi kayak gini ya? Eh ini kemarin bahasa Inggris ya guys Tapi ternyata ini yang versi bahasa koreanya Jadi mungkin kalau kalian menemukan yang kayak gini Jadi kita juga bisa kasih tau ya caranya Pilihnya itu Anda JCB ya guys Itu tuh sebelahnya Mastercard tadi Oh ini Jauh-jauh nyarinya Ini ya Kok ada gewol-gewol? Gewol tuh Bulan kan? Bulan Berapa bulan? Apa jangan-jangan ini cicilan? Oh iya kali ya Coba Ya installment Enggak berarti ya Illsible Ini kok gak ada ininya ya? Gak ada yang CCV-nya Habis ini kali? Enggak Bismillahirrohmanirrohim 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 Alhamdulillah Sukses cool guys Jadi kita sudah end travel Belum end travelnya Perbeli Kita udah eligible sekarang Kita udah eligible Coba kita lihat ya Ketika kita klik to apply Apakah sudah bisa? Apakah sudah eligible? Apakah anda sudah mengakui kami? Oh sudah Ya sudah Family name sama given namenya Dan phone number itu sudah masuk Kita tinggal masukin date of birth Kita consent to collect, provide information, and understand Whatever we have in red ya Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih untuk application Oke deh Alhamdulillahirrohim Semoga kita masuk ya guys Nanti kalau ada Kita pasti nge-vlog Wuhuuu Jadi itu tadi untuk Cara-caranya ya Dari beli Sampai daftar Fans lain maupun Showcase Kalau kalian punya rejeki Dan mungkin beruntung Bisa tuh Kita ketemu di Showcase Yeay Eh masuk aja Amin Amin Sudah Apakah sudah mengerti? Apakah sudah bisa? Beli sendiri Ya Kalau masih ada pertanyaan Kita sih sebenarnya sudah mencoba untuk Sejelas-jelasnya Cuma kan Kita hanya manusia biasa asli Dan kita Ini sekalian Apa menjelaskan Hanya yang biasanya ditanyakan di komentar Betul Jadi kalau misalnya ada pertanyaan baru Yang belum kita jawab Itu silahkan Ehm Comment di bawah ya Kalau misalnya nggak jawab Mungkin udah ada sebenarnya jawabannya di video Hayo Di skip ya Gitu Nanti kan unboxingnya ya Iya Sampai jumpa bulan depan berarti Bye bye Sampai jumpa bulan depan I time Bye 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 Terima kasih.